Jelang Prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau Prapon, Tim Sepak Bola Jambi melakukan uji tanding ketiga klub profesional. Salah satunya Persib Bandung usia 20 tahun. Pelepasan keberangkatan atlet ini dilakukan langsung oleh Bupati Batanghari, selaku Ketua Asprov PSSI Jambi. Jelang menghadapi Prapon tahun 2023 mendatang, Tim Sepak Bola usia 20 tahun Provinsi Jambi. Saat ini mulai melakukan persiapan mulai dari seleksi pemain hingga latihan rutin. Bahkan kini kesebelasan sepak bola U20 tersebut, dijadwalkan akan melakukan uji tanding dengan tiga klub sepak bola profesional, yakni Persib Bandung, Persikaboh, dan Persija usia 20 tahun. Salah pelepasan keberangkatan tim sepak bola dan ofisial ini pun dilakukan langsung oleh Bupati Batanghari, yang sekaligus sebagai Ketua Asprov PSSI Jambi, Muhammad Fadil Arim. Pelepasan itu dilaksanakan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari pada Rabu sore. Dalam kesempatan tersebut, Fadil berpesan kepada atlet yang melakukan uji coba untuk dapat perjuang maksimal, serta memiliki semangat tarung guna meraih hasil terbaik, sehingga target PSSI dalam menembus pon 2024 bisa terwujud. Tiranya juga menjelaskan selama pertandingan uji coba, pihak ofisial dan pelatih akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan setiap pemain. Apabila progresnya belum memuaskan, maka tidak ditutup kemungkinan akan dilakukan perubahan terhadap para pemain tersebut. Under 20, provisi Jambi akan kita siapkan untuk pon, ini tahun 2024 mendatang. Kita doakan dan selalu kita latihan di sini sebagai suatu kebanggaan bagi provisi Jambi. Selain itu, salah seorang kapten dari tim 20 provinsi Jambi, Toti, merasa cukup semangat dan optimis menghadapi pertandingan ini. Dikarenakan hal tersebut bisa dijadikan pengalaman, serta mengukur kemampuan dari dirinya maupun pemain lain. Mungkin kawan-kawan dan saya juga, saya menghadapi kawan-kawan mungkin sangat antusiast untuk menghadapi pertandingan. Yang pertama mungkin melawan bersih Jambi 20. Kami bukan sombong tapi harus optimis untuk menang pada pertandingan pertama. Selawet Riyadi, Cek TV melaporkan. Selawet Riyadi, Cek TV melaporkan.